Alkitab 1 Satu-satunya firman Allah Karena Alkitab punya satu-satunya firman Allah Maka Alkitab sudah pasti 100% dipelihara Allah Sudah pasti Karena ini firman Allah Coba kita buka dulu yang Matius pasal 24 ayat 35 Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35 Langit akan berlalu Tetapi perkataanku tidak akan berlalu Langit dan bumi akan berlalu Tetapi perkataanku tidak akan berlalu Perkataan Tuhan tidak akan hilang Tidak akan musnah Matius pasal 5 ayat 18 Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 Karena aku berkata kepadamu Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat Sebelum semuanya terjadi Ini sebenarnya berbicara tentang huruf bahasa Ibrani Iota itu yot yang di Yunanikan Yot itu hurufnya kayak koma begini saja Ini bunyinya kita baca jadi y Yot koma Itu huruf Satu huruf tapi yang paling kecil Paling gampang Paling simpel Koma begitu Itu huruf Ibrani Sementara titik itu kereya bahasa Yunaninya itu diambil dari bahasa Ibrani Tanda baca Ibrani Perets Itu paling gampang Titik aja Perets namanya Bayangin Kalau ada orang yang bilang bahwa Alkitab ini penuh salah Tuhan sudah bilang titik saja tidak salah Apalagi salah-salah tulis Huruf yang paling kecil saja tidak salah Apalagi satu perikot bisa salah Bahasa tidak maksud akan Ini ayat ditanam oleh Tuhan Supaya umatnya tahu bahwa ketika Tuhan berfirman Menjadi kitab suci Itu Tuhan pelihara Dan tidak ada salah Baik titik maupun Komanya Baik huruf yang terkecil maupun huruf yang paling susah Ada kelas bahasa Yunani Ada huruf yang susah untuk ditulis Tidak cacing ini pak hurufnya Ini huruf apa ini kok kayak cacing Ini ada yang sampai begitu ada yang gampang ditulis Ini dipelihara telah Jadi dasarnya kita berbicara Alkitab satu-satunya firman Setelah itu dipelihara alat dan dipelihara alat sampai kapan Sampai selama-lamanya Firman alat itu diharapkan Jadi kalau kita lihat ini Alkitab Ini yang sumber yang akan kita bicarakan malam ini Alkitab ini saya meyakinkan Tidak ada salah Sedikit pun baik titik maupun komanya Dan kalau ketemu ada kesalahan Mari kita pelajari bersama Yang jelas bukan Alkitab yang salah Yang salah kita hanya napsirin yang salah Tetapi secara sadar maupun tidak sadar Banyak kalangan meragukan keabsahan Alkitab sebagai firman alat Banyak kalangan meragukan keabsahan Alkitab sebagai firman alat Tadi bicara Alkitab satu-satunya firman alat Saya juga gak terlalu memaksa Saya juga berpikir mungkin ada orang Ya Pak Bima itu Masa Alkitab satu-satunya firman alat Kitab lain apakah bukan firman alat juga Misalnya kitab Al-Quran Apakah bukan firman alat Bukan Al-Quran itu bukan firman alat Al-Quran itu firman alat Beda Pak Firman alat dengan firman alat itu beda Saya sudah diskusikan itu dengan Pak Ustaz itu Memang betul Dia bilang Al-Quran itu firman alat Ya berarti bukan firman alat Ya bukan begitu dokter firman alat Ya apa Pak Alkitab itu firman alat Bukan firman alat Al-Quran firman alat Bukan firman alat Apa saya salah Wah Asik juga diskusi Dan Yang meragukan Alkitab sebagai firman alat itu Datang dari Teolog-teolog Yang ngakunya orang pinter Dari kalangan Kekristenan itu sendiri Pak Wah luar biasa Mereka punya metode kritikan terhadap Alkitab Tapi saya mau Lower criticism Lower criticism Ini maksudnya pelajaran Pelajaran dari sekolah teologi Yang mata pelajarannya ada yang tulisannya Textual criticism Atau biblical criticism mereka Mereka belajar Dalam bentuk Lower criticism Itu maksudnya Alkitab Mungkin ada kesalahan lah Kalau yang omak-omak itu pasti salah lah Itu rendah Kritik yang rendah-rendah gitu maksudnya Lalu muruk-uruk Tulisnya Oh Itu mereka Mereka percaya ada salah lah Di situ katanya Lama-lama Mereka belajar bagaimana Supaya menggali Sejako-jagonya Mengkritik Alkitab Kebayang Ada pelajaran begitu Namanya Higher criticism Ini kritik yang luar biasa Semakin canggih kita kritik Alkitab Semakin kita diatukan jempol Bahkan dijadikan doktor Of theology Luar biasa Ini banyak makan korban Pak Di Indonesia ada sekolahnya Yang sekolahnya paling terkenal Semua hamba Tuhan Dari gereja-gereja yang Yang berguin Maksudnya Resmi dari pemerintah itu Harus sekolah di sana Ditanya Ijazahnya STT mana? STT yang dilamuk Hikana Mesti terima Mesti STT yang di Jakarta Yang di mana? Maksudnya STT yang di Jakarta Mungkin mereka punya metode pelajarannya Mengkritik Alkitab Sehingga Bayangkan Kalau dia sendiri sudah meragukan Alkitab Sebagai firman Tuhan Jemangnya kayak apa jadinya? Suku Sukuisme Yang Tionghoa ke Tionghoa Yang Jawa ke Jawa Yang Batak ke Batak Nah anak saya kemana? Kasian Kamu Tionghoa ke Jawa? Katanya saya campuran Jadi Kasian Gak mau bisa masuk kemana-mana Nanti Tengah-tengah Dimana ini? Luar biasa Karena apa? Karena Pelayan-pelayannya Tuhan sendiri Sudah meragukan kebenaran firman Tuhan Bagaimana dia mengajarin orang Tuhan Saya mau lihat Ini Adam Yang biasa lah Yang kapan Adam Ini pertanyaan Sering 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 Bisa berkali-kali Berkali-kali Kali-kali Di Bandar Langu Ditanya orang begini Benarkah Adam manusia pertama Di bumi ini? Karena mikirnya Nah itu Kita jadi segini banyak itu Anaknya Adam Kawin sama Zata Anaknya Adam Akhirnya ada bilang Itu manusia dulu ada Namun manusia sebelum Adam Itu ada Jadi sebenarnya Alkitab itu salah Alkitab bilang Ada manusia pertama itu salah Sebenarnya ada Tetangganya Adam Yang kita dicatat Di dalam Alkitab Itu dia yang kawin Sama anak-anaknya Adam Kalau kita berpikir Anaknya Adam Cuma dua Kawin kan? Habin Cuma kita Baca Kejadian Kita coba lihat Kita coba lihat Kejadian Pasal yang ke Lima Ayat yang keempat Kejadian pasal yang kelima Ayat yang keempat Umur Adam Setelah memperanakan Set 800 tahun Dan ia Memperanakan Anak-anak Lelaki dan Perbuan Coba Saya mau Bapak Ibu Baca sedikit Alkitab Itu sudah jelas Bahwa anak Adam Juga bukan Cuma kain dan habil Kalau kain dan habil Mati Satu Tinggal satu Tinggal kain Tetapi disitu Anaknya buahnya Itu bentuknya Jama Panim Itu dari Baik Dari Ben Itu jama Anak laki-laki Dan Banot Bahasa Ibradi Banot Itu dari Baik Anak perempuan Itu jama juga Jadi anaknya buahnya Kalau dalam jangka waktu Umur Adam Sampai ratusan tahun Begitu Itu anaknya bisa buahnya Dan pada saat itu Anak Seperti anak ayam Anak ayam kita Saya cerita Dengan cerita Ada misioneri Bawa Kambing ke Papua Papua Lihatlah Anak Domba Allah Domba gak ada disana Dulu Kekannya cerita Jadi Tadinya mau pakai babi Mau pakai babi Sudah coba Pakai teologi Yang kontekstual Pakai babi Bacanya agak aneh Lihatlah anak-anak Babi Allah Anak babi Allah Kakaknya Kacau misioneri Terasa Oh salah ini Sekalipun orang Papua Mungkin bisa mengerti Karena lebih enak Babi daripada Enak Dari daging Daging kambing Akhirnya misioneri Ini bawa Bawa kambing Dari luar Kalau misalnya Dari Ternate Katanya Dia bawa kambing Dia ke Papua Di Papua itu Dia pelihara kambing Itu satu desa itu Dia berternak 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 Sampai banyak Ya itu Anak beranak Dikawinkan disitu Dia beli sepasang Nanti anaknya Kawinkan lagi Sudah gede Kawinkan Jadi lumayan Jadi lumayan banyak Nah pada saat Manusia diciptakan Itu begitu Jadi anak-anak Ada yang banyak Dan saling kawin-mengawin Sampai menjadi Satu bangsa Dan Tuhan bilang Stop Di oper moden Stop Di oper moden Jangan kawin-mengawin Lagi segarah Karena ada Akibat Setelah manusia Menjadi Menjadi banyak Sebenarnya Sampai itu Jawabannya Tapi kadang-kadang Kalau kita ditanya Sama anak Kadang-kadang Kali-kali kita sedih Itu anak Yang bertandak Itu yang sedih Tidak bisa jawab Apalagi yang ditanya Bukan matematika Empat kali empat Sama dengan berapa Kita salah Gak apa-apa Mungkin kita salah hitung Tapi kalau yang ditanya Iman Larinya kemana Anak kita Larinya ke neraka Ini yang ditanya Kita salah-salah Waduh Kalau yang itu Tanya Amba Tuhan Amba Tuhan yang mana Yang ditanya Amba Tuhan dipanggil Datang-datang Mau yang ampuhnya gede Baru dia mau datang Wah ini udah Ngomong ampau dulu Yang gede Berarti Mutu pengajaran Sudah pasti sudah jelas Kacau Nah ini Yang Fenomena Saya gambar dari internet Ini Air berwarna hitam sunai Banyak orang yang bertanggung-tanggung Apa Saya tampilkan ini Tentang tulah Pertama Air menjadi darah Ini Dari Wikipedia Bapak ibu bisa buka sendiri Di internet Tentang tulah Mesir Yang berhubungan Dengan tulah pertama Air menjadi darah Apa katanya Coba bisa lihat disini Dalam tulah air menjadi darah Warna merah di sumenil Diusurkan Bukanlah warna darah Melainkan Ganggang Atau alga merah Usai gunung Alga itu mati Alga itu mati dengan sendirinya Dan ketika mati Membusuk Alga itu Menghasilkan gas Gas itulah yang menyebabkan Matinya Hewan-hewan di sungai Termasuk Ikan Baca di internet Baca di internet Tulah pertama Air menjadi darah Itu bukan darah Itu dandang merah Jadi itu bukan Bujijan Itu bisa terjadi Di Kalimantan Bisa terjadi Di mana-mana Terus anak kita Baca Bukan Ambul Padahal Tuhan berkata Begini Beginilah Fulman Tuhan Katanya Pukulkan Ke air sungai ini Ambil tungkat Pukulkan Dan dipukul Pak Berubah jadi Darah Itu perintah Tuhan Kedua Keanehan kedua Bahwa ini bukan Ganggang merah Itu sampai Kedalam Tunku-tunku minum Mati Tunku batu Tunku kayu Semua berubah Jadi darah Bayangkan Sekali dipukul Musa Suruh Pukulkan Sungenin Terus kemudian Harun Disuruh Pukulkan Diserokan Serokan Supaya Semua air Menjadi Merah Menjadi Berubah Jadi darah Dan yang Ajaib Disitu Sudah ada Di dalam gelas Begini Berubah Jadi merah Kita baca Kisahnya Luar biasa Bagaimana Itu Dibilang Bukan Itu Dibilang Ganggang Merah Kalau itu Ganggang Merah Tidak Bisa Merubah Dalam Gelas Saya Gelas Saya Itu Tato Bisa Berubah Jadi Merah Menjadi Darah Kalau itu Ganggang Merah Itu Proses Caperditis Terima Ambil Ambil air Ambil air Dan Begitu Luar biasa Lanjutkan Coba Nah ini Ini Saya Ada Satu Ini Saya Foto Ini Patung Beji Patung Beji Ini Adanya Di Sintang Kalimantan Barat Coba Perhatikan Patung Beji Ini Si Beji Namanya Orang Dayak Lagi Ngotong Batu Batu Kelam Jadi Gunung Begini Gunung Ini Namanya Bukit Kelam Itu Gara-gara Si Beji Lagi Ngotong Kepleset Akhirnya Dia Ketiban Gunung Ketiban Batu Itu Lama-lama Jadi Bukit Kelam Saya Foto Di bawah Ini Sebenarnya Ada Saya Lagi Foto Di Patung Ini Ini Dongeng Yang Terkenal Di Sintang Kalimantan Barat Maka Sampai Dijadikan Patung Si Beji Ini Dongeng Saya Ini Maka Buka Semua Punya Gitu Ya Ini Dongeng Saya Apakah Cerita Yunus Ditelang Ikan Itu Adanya Dongeng Semata Yunus Ditelang Ikan Tiga Hari Tiga Malam Masih Bisa Hidup Ikan Apa Itu Karanya Ini Dongeng Ini Kayaknya Jadi Beneran Apa Enggak Sih Kata Ini Bahkan Ada Di Ajaran Ajaran Yang Tidak Dalam Alkitab Yunus Bisa Berdoa Di Dalam Perhentikan Ini Dungeng Luar Biasa Ini Alkitab Yang Satu Ini Kurang Lebih Tidak Masuk Akal Ikan Ikan Itu Telen Yunus Terus Tiga Malam Penudian Dilepain Terus Dia Pergi Ke Mini Ini Ikan Apa Ini Saya Angin Sekali Ini Terjadi Tuhan Yesus Sendiri Yang Bersaksi Bahwa Itu Is Nyan Matius Pasal 12 Ayat 40 Matius Pasal Yang Ke 12 Ayat Yang Ke 40 Sebab Seperti Yunus Tinggal Di Dalam Perut Ikan Tiga Hari Tiga Malam Demikian Juga Anak Manusia Akan Tinggal Di Dalam Rahi Bumi Tiga Hari Tiga Malam Sebentar Tadi Saya Sampai Jam Berapa Ini Tidak Sudah Lihat Jadi Kita Berhentikan Dulu Setelah Jawab Ini Tidak Banyak Sekali Bahan Tapi Tidak Ini Tuhan Yesus Sendiri Berkata Tiga Hari Tiga Malam Seperti Yunus Ditelang Ikan Tiga Hari Tiga Malam Saya Mau Kata Ikan Yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu Itu bunyinya Getos Getos Bahasa Ibramnya Dak Gadol Ikan Super Besar Sementara Getos Itu bukan Ikan Biasa Ikan Biasa Itu Iktus Ikan 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 Biasa Beranteng Ikan Teri Ikan Burame Ikan Iktus Tetapi Kalau Petos Itu Ikan Raksasa Ikan Besar Ikan Besar Saya Jalan-jalan Ke Bogor Ini Ada Fosil Ikan Yang Segede Ini Sepuluh Orang Masuk Di Kebun Raya Bogor Ini Sepuluh Orang Masuk Bisa Beli Disini Panjang Ini Bukan Cuma Besar Bukan Cuma Yunus Ini Bisa Sepuluh Orang Masuk Sini Luar Biasa Ini Orang Beliri Disini Sampai Sini Cuma Sampai Satu Dua Orang Masih Disitu Jadi Apa Ada Pernyataan Apakah Yunus Kita Memang Itu Hasil Itu Nyata Dan Itu Menjijat Dari Tuhan Kalau Bicara Menjijat Dari Tuhan Ada Ada Yang Ditusuk Masih Hidup Dan Sebab Bina Akhir Saya Nanti Saya Saya Baca An Ini Dengan Ditemukannya Fosil Dinosaurus Apakah Membuktikan Alkitab Salah Pak Firman Coba Pelajari Dinosaurus Mana ada Di dalam Alkitab Dinosaurus Itu Umurnya Jutaan Tahun Kalau kita Baca Alkitab 6000 Tahun Sudah Selesai Itu Alkitab Itu Umurnya 6000 Tahun Tangan Tangan Sampai Jutaan Tahun Alkitab Ngomong Apa Dinosaurus Juga Juga Tanya Begitu Bapak Ibu Pernah Ditanya Begitu Pernah Berpikir Ada teori Big Bang Ada Dinosaurus Yang ditemukan Jutaan Tahun Umur Alkitab 6000 Tahun Bapak Berpikir Gimana Jawabnya Yang bener Alkitab Apa Yang bener Fosil Ini Dinosaurus Ini Sedilat Di dalam Alkitab Dinosaurus Itu memang Betul-betul Ada Itu ada Bener-bener Ngata Adam Itu pada Jaman Ayu Itu pada Jaman Ayu Pada Jaman Ayu Itu Diceritakan Ada Binatang Behemot Namanya Behemot Behemot Ini Apa Dikatakan Ekor Seperti Pohon Aras Ototnya Berjalin-jalin Tapi Lembaga Alkitab Indonesia Bilang Itu Kudanil Itu Masalahnya Kudanil Ekornya Cuma Dirl Dirl Jadi Bingung Padahal Bukan Kudanil Itu Behemot Itu Binatang Yang Super Besar Ekornya Seperti Pohon Aras Jadi Memang Betul Ini Ada Dinosaurus Dalam Alkitab Pada Jaman Ayu Ayu Itu Hidup Bagi Tanah Kus Kus Itu Nama Orang Yang Kurba Nama Orang Yang Hampir Hampir Mau Pertama Punya Cuma Masalahnya Metode Ukurnya Fosilnya Kata Oh ya Kita Percaya Memang ada Binatang Itu Bahkan Nagamun Nagamun Ada Dalam Alkitab Itu Sebutnya Leviata Matanya Merah Hidungnya Keluar Api Nafasnya Keluar Api Itu Lewyata Seperti Naga Kelihatannya Itu pernah Dilihat oleh Orang-orang Di seluruh Penjuru Dunia Pada saat Menara Menara Babi Pada saat Itu Kelihatannya Binatang-binatang Itu hidup Pada saat Menara Babi Dan Ketika Apa itu Dipecahkan Keseluruh Penjuru Orang Tionghoa Itu Ingat Itu Binatang Itu Mungkin 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 Itu Ada Naga Terus Ada Banyak Naga Naga Muda Muda Yang Lain Karena Itu Terus Pencarkan Kemana Mana Jadi Sebenarnya Itu Ada Di dalam Arti Tapi Dijelaskan Betul Tetapi Metode Pengukurannya Itu Metode Saya Singkat Ini Karena Tidak Beru Hitungan Umur Fosil Dengan Carbon 14 Ditemukan Oleh William F. Living Tahun 1946 Jadi Metode Carbon 14 Itu Maksudnya Begini Carbon 14 Itu Didapat Dari Tumbuh Tumbuhan Carbon 14 Itu Didapat Dari Tumbuh Tumbuhan Dan Manusia Binatang Binatang Dan Lain Sebagainya Itu Bisa Ada Kandungan Carbon 14 Karena Makan Tumbuhan Macam Makan Hijam Hijam Makan Tumbuhan Jadi Pada Titik Tentu Ada Karbon Kandungan Carbon 14 Nah Carbon 14 Itu Akan Menyusup Pertumbuhannya Ketika Manusia Atau Makhluk Hidup Itu Stok Pertumbuhan 5.710 Tahun Separuh Nanti Kemudian Akan Nyusup Lagi Separuh Separuh Sampai 60 Ribu 60 Ribu Tahun Nah Kalau 60 Ribu Tahun Itu 60 Ribu Tahun Itu Kurang Cukup Panjang Itu Masih Bisa Digunakan Dengan Cara Yang Sama Menggunakan Uranyum Uranyum Itu 704 Juta Waktu Tahun Jadi Kalau 60 Ribu Masih Kurang Pakai Bisa Jutaan Tahun Kemudian Bisa Pakai Juga Rubinium Nah Ini Sebenarnya Secara Sikat Jawabannya Adalah Sama Seperti Identik Dengan Kasus Cahaya Bintang Sampai Ke Bumi Manusia Itu Berpikir Simple Galaksi Andromeda Sampai Ketempat Kita Bintang Itu Mungkin Kalau Cahayanya Kita Tunggu Itu Bisa Sampai Jutaan Tahun Gitu Sampai Jutaan Tahun Itu Disimpulkan Umur Bintang Jutaan Tahun Padahal Tuhan Ciptakan Bintang Termasuk Sinar Tuhan Ciptakan Bintang Termasuk Sinarnya Termasuk Tunggu Sinarnya Sampai Ketempat Kita Itu Sama Juga Begitu Termasuk Unsur Karbon Uranium Rubidium Dan Sebagainya Itu Unsur Unsur Ini Unsur Dicipakan Nah Pengecualian Katanya Jika Terjadi Fenomena Alam Secara Luar Biasa Maka Metode Ini Tidak Berlaku Misalnya Di Jepang Uranium Sudah Tercemat Sebagainya Ini Yang Akhirnya Membuat Kita Bertanya Banyak Itu Apa Perhatikan Motivasi Ini Ikan Makan Udang Ikan Makan Udang Ini Udang Udang Jutaan Tahun Tidak Bisa Lari Lari Dimakan Kalau Ini Proses Saya Yakin Ini Tidak Bisa Terjadi Seperti Dita Tau Bisa Jadi Batu Ini Pasti Terjadinya Seketika Dibuat Tuhan Dalam Satu Fenomena Jadi Batu Sehingga Jadi Begini Kalau Proses Itu Mungkin Udang Masih Bisa Lari Ini Masih Ini Diterkirakan Ini Hidup Ini Juga Hidup Terjadi Proses Seketika Jadi Batu Terus Dibilang Itu Proses Jutaan Tahun Ini Berbesar Ini Jelas Menurut Saya Ini Tidak Terjadi Dalam Proses Jutaan Tahun Ini Seketika Kok Kalau Ketemu Batu Batu Yang Bisa Jadi Cincin Itu Bilang Jutaan Tahun Itu Bukan Itu Proses Seketika Yang Tuhan Tuhan Bisa Saja Terjadi 6000 Tahun Yang Lalu 5000 Tahun Yang Lalu 4000 Tahun Atau Kemarin Seperti Fosil Ini Fosil Gimpet Ini Gak Mungkin Jutaan Tahun Ini Kemarin Berdiri Zaman Adam Gak Ada Gimpet Oke Nanti Kita Lanjut Kita Akan Acaranya Saya Kembalikan Kebalik Kembali Bagaimana Bapak 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 Masih Siap Untuk Melanjutkan Acara Semangat Apa Amin Masih Semangat Makanya Nanti Baik Tapi Demiknya Tidak Lama-lama Kita Sampai Malam Bersama Karena Saya Juga Lapan Bukan Hanya Saya Bukurannya Saya Bapak Bapak Buk Saya Anggap Juga Lapan Namun Kita Terlebih Dahulu Akan Melaksanakan Seremonial Ulang Tahun Kebahagiaan Kita Bersama Dimana Terpancangnya Atau Terdeklarasinya Gereja Paktis Independen Alkitabia Philadelphia Saat ini Diperingati Di tahun Yang ke 12 Dan diharapkan Kita bersama Sudah Ada 12 tahun Yang begitu Cantik Indah Apa Nikmat Semuanya Mungkin ya Cantik Indah Dan Nikmat Dan kita Akan Bersama Sama Melaksanakan Seremonial Ini Dan Tentunya Sebelum Kita Memperhatikan Menyaksikan Pemotongan Kueh 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 Pulang Tahun Kereja Baptiste Dependent Alkitabia Jiladir Bia Ini Saya 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 Harap Atau Kami Mohon Untuk Keluarga Gembala Firman Berserta Dengan Keluarga Kedua Diak Dan Terima Keluarga gembala, keluarga kedua di Aken, dan seluruh sekolah minggu. Sekolah minggu keseluruhan. Tapi kalau jemaat, harap menyaksikan. Diwakili oleh di Aken ini. Sekolah minggu yang hadir tentunya. Ini mewakili sebagai calon-calon penerus kebenaran. Mereka lah calon-calon yang akan mengekstafetkan kebenaran kepada anak, cucu kita. Kita akan menyanyikan lagu ulang tahun terlebih dahulu sebelum dipotong kuehnya. Lagu ulang tahun yang umum atau yang bagaimana nih Pak? Yang umum. Selamat 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 Ya, ya. Mari kita menyanyikan bersama lagu Selamat Ulang Tahun. Saya undang untuk bangkit berdiri. Selamat 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 Kita akan potong kue, jadi diwakili oleh anak-anak sekolah minggu. Yang pegang pisaunya anak sekolah minggu. Anak-anak di depan, anak-anak di depan, anak-anak sekolah minggu, remaja. Sekolah minggu, remaja. Ini adalah penerus-penerus. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya. Oke. Sudah, Pak. Oke. Baik, itu hanya seremonial, jadi bukan sesuatu yang sakral. Jadi dibolak-balik pun sebenarnya tidak masalah. Sudah. Baik. Tiba-tiba silahkan duduk kembali. Oke. Oke. Dan kita akan break untuk mengikuti makan malam. Seperti tadi saya sudah menarakan, saya sudah merasakan lapar. Tentu Bapak Ibu Saudara sehingga juga bisa merasakan lapar sehingga. Dan kita akan break untuk makan malam. Saat ini jam. 18.46. Kita berikan waktu kurang lebih. Oke. Sebenarnya. Terima kasih.